Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya yang ketemu lagi sama gue Suraji Sebelumnya gue mau ucapin dulu dirgahayu Kembalikan Republik Indonesia yang ke-77 Boleh lebih cepat bangkit lebih kuat Mudah-mudahan kita semua lebih sukses Lebih maju Dan rakyat Indonesia semuanya makmur Gak ada lagi rusuh-rusuh Gak ada lagi kekecewaan Semuanya damai dan semuanya maju Nah video kali ini gue mau bahas tentang Gimana sih caranya terkenal di media sosial Kenapa gue bikin ini? Ini dalam opini gue ya Jadi kalau ada yang protes Ini opini gue kalian koreksi aja Gak usah marah-marah santai aja kan Ini kan opini gitu Lo kalau mau kasih opini juga gak ada yang larang Karena kan kita negara demokrasi kan Jadi bebas mengutarakan pendapat Dan yang penting hati-hati jangan sampai kena Undang-undang ITE yang terbaru Oke jadi menurut gue yang pertama Biar bisa terkenal di media sosial Adalah lo harus punya karya Yang pertama tuh Jadi katakanlah lo gak good looking pun Tapi kalau lo punya karya Pasti orang akan ngelirik lo gitu Karena lo orang pas-pasan lah Bahkan mungkin di bawah Jadi pas-pasan Tapi lo punya karya Misalkan lo bisa nyanyi suara lo bagus Atau lo bisa main musik Atau lo bisa gambar gitu Dan lo pamerin tuh di medsos Dari Youtube, Instagram, lo di Facebook Pasti ntar Sama-sama lo juga bakalan terkenal Contoh kayak pemusik yang baru-baru banget Lagi viral di tiktok kan ada Keisha ya Keisha Leveronka ya Lagunya bagus, keren suaranya kan Contohnya gitu Dia kan baru-baru naik daun banget kan Terus ada lagi Fabio Asher ya juga Dia kan viral lagunya di tiktok Juga yang bertahan terluka Sama rumah singgah ya Kalau gak salah Itu salah satu contohnya Terus lanjutnya yang kedua adalah Lo punya skill Ya lo punya skill Selain karya Lo juga harus punya skill Skill, contoh skill ya Skill yang lagi viral terbaru adalah Nyanyi juga termasuk skill sih Nyanyi kayak KC tadi Tapi ini mungkin lebih ke Skill, contoh Sorry yang Pesulap merah ya Lagi viral ini Pesulap merah sama Gusam Sudin Lalu bisa komen sendirilah Kalau pesulap merah Dia kan punya skill Memang Skill ya Bukan ilmu-ilmu gitu lah Dia punya skill dan punya trick-tricknya Itu contohnya Dan lo kalau punya skill kayak gitu Lo tontonin kayak dulu Dari core user juga kan Dia punya skill Dia bisa sulap Kayaknya ya Bisa terkenal Selanjutnya next Kalau lo gak punya skill Gak punya karya Sebenernya bisa Masih bisa usaha sih Dengan caranya lo kreatif Cuma memang perjuangannya agak sedikit Sedikit lebih Keras Ya effortnya lebih tinggi pasti Lebih kerasnya Contoh misalkan lo bikin konten Konten mungkin Komedi gitu kan Komedi Atau lo bikin konten tutorial Di medsos Next Selanjutnya adalah Ini yang agak susah sih ya Ini mungkin udah bawaan lahirnya Lo harus rupawan Atau ganteng Ataupun cantik Jadi Orang-orang ganteng Ataupun cantik Dia punya privilege Untuk mudah terkenal Mudah dapet kerjaan Contohnya kan Ini gue mau tunjukin Ke kalian semua Beberapa orang di instagram Yang punya privilege Dia ganteng Dia cantik Ini contoh nih Ini yang sound lagi viral tuh Ini contoh ya Dengar pernah denger sound ini kan Cuma gini doang orang ya Tapi Yang view udah 2 juta 3 juta 6 juta Cuma gini doang Geleng-geleng gitu Ini adalah gini Tuh gini doang Tapi kalo Gue yang bikin nih Orang masih jijik Mau muntah kan Sekarang gue coba deh Gue coba Kita coba ya Oke Disini instagram Gue mau pake efek ya Biar gak Gak keren Mau pake efek Mau bikin yang Soft white Oke Gue mau pake efek soft white Abis itu udah Kita record Gigi gue melihat sendiri Gigi anjir Aduh Oke kita cancel Kita hapus Jadi gitu ya temen-temen Privilege Itu penting banget Dalam kehidupan seseorang Privilege Ganteng Cantik Jadi lu kalo udah punya itu Udah manfaatin Sepin konten lah Buat nyari duit Karena lu punya kelebihan itu Yang sia-sia ini tuh ya Next Selanjutnya adalah Bikin konten yang berkualitas Jadi kalo lu gak punya semua Tadi di atas tuh Lu bisa bikin konten yang berkualitas Misalkan Lu punya trik Lifehack gitu Misalkan Tips-tips yang bermanfaat Lu masak ini Bikin ide bisnis ini Gitu kan Cara atau trik cepat Ngelipet pakaian Itu kan ada kan caranya Nah itu lu Kalo bikin ide yang mencetus awalnya Itu pasti cepat Terus misalkan Lifehack tentang Biar rumah ini Keren Dekorasinya keren Atau mungkin Bikin Masakan yang enak Nah ini adalah konten-konten yang berkualitas Terus juga Jangan sampai lupa Untuk audionya Grafiknya Kameranya juga harus bagus Terus gue juga mau bahas lagi Tentang yang Sekarang Viral Contoh Si tayang fashion week Yang udah ditutup Nah kalo menurut lu semua itu Termasuk apa Orang-orangnya Dia punya Cantik Ganteng yang terkenal Nggak Terkenal kan siapa sih JJ Ya dia JJ agak cantik Ya lumayan lah Jadi punya privilege Untuk terkenal Cuman etikanya Dia agak kurang Jadi Kalo kasus kemarin kan Dia Nggak mau kan Dimintain foto Sebenernya kalo terkenal Udah resiko kan Resiko orang Pasti banyak minta foto Jadi harus diimbangin ya Ya punya privilege Sudah cakep nih Tapi etikanya kurang bagus Ya akhirnya begitu Malah sekarang yang Lebih booming adalah si Itu siapa? Yang cowok Bonge ya Ya si Bonge dia Walaupun dia Nggak ganteng Tapi Dia lebih Ngerima gitu kan Dia mau Mungkin dia mau belajar Akhirnya dia lebih Temen-temen Medsos juga Banyak yang care sama dia Terus sama satu lagi Kurma Gue liat terakhir video Kurma Dia sekarang udah glowing loh Kalo gak salah Di videonya Pak William Dia udah glowing Dia diajak makan sushi Waktu itu Lucu juga sih Kalian tonton aja videonya Kamu suka makan aja pang? Enak Enak banget Terus ada lagi Siapa? Mami Mami ya oke Dia Ya begitulah Lo nilai sendiri aja Gue gak mau ngutilain orang Nah menurut gue Dia adalah pencetus awal Jadi Ya gitu di Indonesia ya Kalau lu punya sesuatu Entah Mungkin dalam hal kebaikan Ataupun Hal-hal buruk Pasti viral Contoh kayak Cita yang fashion week Ini sebenernya gak Bukan sesuatu yang buruk ya Ada baiknya Ada buruknya sebenernya Kalau buruknya mungkin Jalan jadi macet Segala macem Baiknya ya Orang-orang yang Dia mau ekspresiin diri Dengan fashion dia Jadi terekspresi kan disitu loh Jadi Cita yang fashion week ini Jadi ya bagus Karena kemarinnya Cepet ada Pak Rituan Kamil Juga ikut juga kan Bagus dia apresiasi ini Gue mau Kasih lihat juga Youtuber Youtuber gue mau kasih contoh Dia adalah si Vicky Naki Vicky Naki Kalau gak salah Dia itu Youtube cepet banget ya Dia kalau gak salah Cuman sebulan Itu subscribersnya Sudah sejutaan loh Waktu itu ya Dia itu menurut gue Ganteng Cuman gak begitu ganteng banget sih Berarti kan dia udah Hampir punya privilege Untuk terkenal Terus selanjutnya Dia punya skill Skill dia Skill bahasanya Itu gila Keren banget Dia bisa gue wasain Beberapa bahasa Udah kayak Pak Presiden kita dulu Pak Soekarno kan Dia Kalau gak salah Dia bisa bahasa Satu Indonesia Terus Inggris Terus Rusia Terus Thailand Dia bisa gak ya Lumayan banyak Dan konten dia Sebenernya cuman Main-main di OMA TV Sama cewek-cewek yang cakep Dia record Dia ngomong sama Bahasa mereka Dia Cewek-ceweknya Tercengang gitu kan Bangga Karena ada orang Indonesia Yang bisa bahasa mereka Nah ini Jadi Orang-orang yang nonton Tertarik gitu lah Termasuk gue juga Keren banget beneran dia Dan dia ternyata tuh Oto didak Dia gak belajar Ikut les gitu Atau kemana Enggak Dia belajar sendiri Keren tuh Nah lu kalau punya Skill begitu Boleh lah Dicoba aja Yang penting kita ada Kemauan untuk mencoba Itu salah satu contoh ya Terus Yang lagi terkenal Yang sekarang terkenal Dulu pernah ada Vina Garut Ingat gak Cuman karya dia kan Karyanya begitu Dia bisa viral Terkenal Tapi jalannya salah Jadi Gue gak So-so ngajarin Ke kalian semua Buat terkenal Atau Buat bisa berpenghasilan Karena gue juga gak terkenal Gue ini cuman Sharing opini aja Karena Satu kenapa Gue gak terkenal Gue gak punya karya Gue gak punya karya Gak punya skill Konten gue jelek Gue gak ganteng Gak ada privilege ke situ Kenapa sekarang Youtube gue ya Masih gini-gini aja Jadi gue juga lagi Belajar-belajar juga Gimana biar Gue bisa terkenal nih Jadi gue gak usah Pusing sih Jadi Seenggaknya gue bisa Nyari duit lebih enak Gue rasa cukup Sharing gue kali ini Mudah-mudahan Semuanya Bisa Lebih baik lagi Kita semua yang nonton Bisa belajar Terus belajar Semangat Untuk Lakukan hal-hal yang lebih baik Bersyukur itu penting Kalau kita gak Ada syukurnya Kita gak akan Pernah merasakan kebahagiaan Gak pernah Dia rasa kurang-kurang Oke Gue rasa cukup sharing gue kali ini Semoga dapat Tuan-menfaat Jangan lupa untuk Like Comment Share Subscribe Bye Merdeka Terima kasih